Intro Kembali di I News Petang Pemirsa seperti apa tanggapan dari masyarakat terkait dengan program Bela Negara yang digusulkan oleh pemerintah Kita langsung bergabung dengan Ulfa Jawali yang saat ini berada di Makassar, Selawesi Selatan Ya Ulfa seperti apa atau bagaimana tanggapan masyarakat di sana? Baik terima kasih Tommy dan pemirsa Rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan untuk melaksanakan program Bela Negara dalam waktu dekat ini Menuai beragam tanggapan dari masyarakat khususnya di Kota Makassar, Selawesi Selatan Meskipun masih banyak yang belum paham akan konsep program Bela Negara ini yang berbeda dengan wajib militer Namun beberapa di antara masyarakat sudah ada yang menyatakan kesiapannya dan setuju untuk ikut dalam program Bela Negara Meskipun begitu juga masih ada masyarakat yang menyatakan ketidaksetujuannya untuk ikut dengan berbagai alasan Dan berikut tanggapan warga Peran dan fungsi pemuda untuk sebagai generasi pelanjut bangsa itu sangat dibutuhkan dalam perkembangan Indonesia ke depan Terus seperti kalaupun itu ingin dilaksanakan saya pikir dari Kementerian sendiri harus membuat semacam program yang memang langsung ke masyarakat Memberi pemahaman tentang seperti apa itu pentingnya Bela Negara ke depan Karena saya pikir untuk mempertahankan NKRI ini kalau kita hanya mengandalkan Maaf ya Makassar kembali ke Anda Oke baik itu adalah pendapat dari satu masyarakat di Makassar tadi ya dari Ulfa Jawali terima kasih dan kita langsung lanjutkan perbincangan kita untuk malam ini Tadi sudah terakhir Bu Duning menyampaikan bahwa memang secara konsep ini sebenarnya bagus Nah Pak Syarif sekarang mungkin bisa dijelaskan lagi dari sisi anggaran sekarang Tadi sudah dijelaskan sedikit saja mengenai bahwa di tengah modernisasi baik itu dari sisi pertahanan maupun alutsista Kita masih membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk ini Saya pikir begini secara nasional ekonomi kita kan sangat memprihatinkan Kemiskinan itu masih semakin meningkat sekarang ini Pada saat pemerintahan SBI turun itu hanya 11% sekarang sudah naik lagi Pengangguran juga begitu naik lagi Ekonomi kita juga sangat tidak menentu ya Nah saya pikir program utama dari Kementerian Pertahanan ini Kalau itu yang diprioritaskan itu sudah bagus Pertama itu kan salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan prajurit Itu sangat bagus sekali Itu mendukung modernisasi alutsista Kemudian perumahan para prajurit Ini juga sudah sangat luar biasa Apalagi kalau saya lihat anggaran yang dipersiapkan untuk bela negara ini bisa mencapai ratusan triliun Nah saya hanya ingin memberikan gambaran Tahun 2015 kemarin ini Eh 2016 Anggaran Kementerian Pertahanan itu diturunkan Bukan naik malah Tadinya dia usukan 97 triliun Diturunkan jadi 96 triliun Artinya apa? Tidak mungkin ada ketidakmampuan negara untuk membiayai anggaran kementerian Sehingga harus dilakukan maksimasi, dilakukan efisiensi Agar program utama itu bisa dijalankan Lagi-lagi saya katakan Mungkin ini prioritas Kalau dilihat dari segi prioritas Saya pikir belum Oke Kapan kira-kira kita membutuhkan program seperti ini di tegak kembali? Pada saat semua program utama itu bisa sukses Pada saat kepentingan nasional, kepentingan rakyat itu bisa sudah semakin bagus Pada saat kemiskinan di Indonesia sudah mulai terselesaikan Pada saat pengangguran juga sudah bisa diselesaikan Nah pada saat itu kan tingkat kebutuhan rakyat itu akan lebih meningkat Sehingga sense of belonging rakyat itu juga semakin akan meningkat Nah kalau program ini diperkenalkan pada saat itu tentu akan positif sekali Tapi kalau sekarang rakyat akan mengatakan Bela negara, orang sekarang akan dibuat makan susah kok Baik tapi kuat saya kuat ada salah satu pendapat Bahwa ini sebenarnya juga upaya untuk pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Dengan cara ya berbeda bukan wajib militer begitu Nah mungkin Bu Nuni bisa menambahkan disini Apakah dari sisi timing sebenarnya kita bisa saja tepat melakukan ini Tapi memang anggarannya belum ada saja gitu sekarang Begini Kalau kita bicara kan mengenai Apa sih itu sebenarnya bela negara Kita sebenarnya sudah dari kanak-kanak kita Sehingga kita usia segini Itu sudah melakukan hal-hal tersebut Seperti kita melakukan kegiatan pramuka dan lain sebagainya Tadi yang saya sebut ada PMP dan lain sebagainya Itu kan sebenarnya kegiatan-kegiatan bela negara Hanya saja hal ini masuk ke kurikulum pendidikan Nah mengapa hal ini harus dilakukan seperti yang direncanakan akan di launching ya Sebentar lagi ini Untuk bela negara Ya itu katakanlah itu adalah amanat undang-undang Tetapi sebenarnya kalau memang anggaran dan lain sebagainya Belum ada Perkuatlah pendidikan melalui kurikulum Oke Untuk rasa nasionalisme itu sendiri Sehingga Tidak semata-mata karena diajari Hal-hal yang berbau militeristik Lalu kita langsung punya rasa Apa Ingin Bela negara Tetapi kita Tidak begitu pun kita harus membela negara kita Oke Nah Pak Syari sendiri kalau dari sisi Anda melihatnya Berarti apa dong sebenarnya isu utama yang sehingga Muncul wacana ini Saya berpikir Malah Mudah-mudahan tidak Ya Bahwa ini hanya untuk mengalihkan permasalahan Mengalihkan permasalahan Mengalihkan permasalahan Kita Dihadapkan kepada masalah ekonomi yang luar biasa Parah Ya Saya katakan Daya beli rakyat Semakin menurun Kemiskinan juga semakin meningkat Pengangguran juga semakin meningkat Kemudian Fluktuasi rupiah Untung sekarang aja udah mulai Agak menguat Ya Asap Masalah asap Yang menjadi bencana Yang seharusnya menjadi bencana nasional Sekarang Negara-negara tetangga Ikut Membantu Padahal sebelumnya pemerintah menolak Ya Nah ini juga menjadi suatu persoalan Persoalan nasional dan persoalan internasional Yang menarik Yang Yang Betul-betul menjadi perhatian Di tengah masalah itu Di tengah masalah itu Ingin mengalihkan persoalan ini Dalam waktu singkat Apalagi akan di Akan di launch pada tanggal 19 Oktober Lah maksud saya begini Kami Kami mendukunglah Program itu Kalau program Semulia Bagus Tetapi pertama Konsep itu tolong dibicarakan dulu Dengan Disampaikan dulu Secara komprehensif kepada DPR Ajukan konsepnya Ajukan anggarannya Kalau memang pemerintah ini Mampu untuk membiayai Ya kita lakukan Tapi Saya kok Pasimis ya Karena yang menjadi prioritas saja Belum selesai kok Apalagi ini Ada tambahan Jadi saya pikir begini Kalau sesuatu yang mulia Tetapi penyampaiannya juga Kurang tepat Outputnya juga kurang bagus Ya baik Pak Syari Fasan Terima kasih Dan juga Terima kasih telah hadir Bersama kami di I News Petang Dan perbincangan ini Harus kami Usaikan terlebih dahulu Namun setelah ini Kami hadirkan I News Terkini Dan kami akan kembali Dan informasi lainnya Terima kasih